Begitu kan bisa dinyatakan bahwa memang Bersata CSP telah melakukan sebuah tindak pidana kejahatan Senang karena prosesnya panjang, terus udah memakan banyak waktu Dan ya pokoknya udah luar biasa lah mengganggu kehidupan aku, mental, sakit, segala macam Jadi senang udah sampai titik-titik ini gitu Aku belum ngobrolin lebih jauh sama pengacara aku Belum ada penangkapan berarti buat kesangka? Belum, karena sekarang setelah naik kesangka juga masuk ke DPO dan perkencarian orangnya Jadi mudah-mudahan ketika segala akses tersangka CSP ditutup, CSP bisa menyerahkan diri atau tertangkap Tapi kan ya mudah-mudahan juga CSP kan tersangka punya pengacara Yang mudah-mudahan juga pengacaranya bisa membantu proses CSP sebagai tersangka agar bisa datang ke Indonesia Karena kan CSP juga kan ada pengacaranya, bener-bener pengacaranya bisa bekerja sama Ya Kak Jedar katanya kan pihak CSP sudah ganti rugi gitu ke Kak Jedar, ke Bang Vincent Nah Kak Jedar sendiri nanggapinya seperti apa? Satu mobil kalau nggak salah waktu itu Kalau misalkan dia merasa seperti itu ya aku berharap bisa dibuktikan gitu Jadi nggak tumpang tinggi, nggak bikin apa ya Kalau bisa dibuktikan ya ayo mana ini aku mau lihat gitu Kalau memang ngerasa sudah melakukan sesuatu kan Tapi kan bikinnya belum, hanya ngomong-ngomong aja gitu Oke Bang CSP ini kan sudah ditetapkan tersangka Tapi dari pihak sana bilang katanya belum di BAP gitu Nah dari kuasa hukum Kak Jedar sendiri gimana? Ngejelasin soal itu nggak? Iya, aku bilang juga sih ngerasa kayak gitu ya Makanya kalau dipanggil polisi datang Datang gitu Sekarang aja datang kan masih belum terlambat gitu Ayo datang BAP Kayak ayo itu Aku juga pengen banget Katanya dia malah menyaksa tuh katanya yang dilaporkan Turat-turat tersangka ini Separen aku tidak dari sholong bilang bahwa Itu kasusnya yang beda atau gimana gitu Jadi dia menyaksa kalau ini salah orang Ada-ada nama yang berbeda gitu Hanya dari di suratnya Aku nggak tahu sih pokoknya Selama ini aku melakukan kerjasamanya sama tersangka CSP Hanya dia aja yang aku tahu Yang transaksi segala macam itu Hanya sama dia aja Jadi aku nggak tahu nama-nama lain aku nggak tahu Kalau untuk keterangan atas nama di dalam surat itu Kak Jedar sendiri tahu nggak ada nama beda Namanya siapa gitu Nah dari kuasa hukum Kak Jedar sendiri ngejelasin soal itu nggak kak Kak Jedar Atau seperti apa Nama apa nih? Jadi di surat itu ada nama gitu ya Namanya bukan atas nama Jedar Tapi namanya nama lain gitu loh kak Yang melapor? Ya Itu kuasa hukum aku Nama pengacara? Kan maksudnya gini Kalau kita mau buat janji laporan kan lewat pengacara Akhirnya yang di BHP juga pribadi aku dengan suami Kita pun bener-bener datang gitu Cuma itu memang Apa? Pengacaraku Oke sempat Sebenernya dari pihak CSB juga ada omongan nih Kak Jedar Kalau katanya kerugian yang Kak Jedar itu bukan 9 mobil Kalau nggak salah ya Bilang ya 9M Ya kalau pengacara aku sih bilangnya itu lucu gitu loh Cuma kalau dari aku pribadi ya aku berharap aja Supaya bersangka CSB ini yang mau menjelaskan silahkan datang aja Kekolusian kita ngobrol secara terbuka aja gitu Aku juga kalau misalnya nggak merasa dirugikan aku ngapain sih? Repot-repot gitu Apalagi aku lagi punya bayi ya Bayi aku juga baru 10 bulan gitu Jadi aku nggak mau buang-buang waktu kalau emang kamu ngerasa Apa ya? Gimana-gimana gitu Di sini kan aku ngerasanya aku sebagai korban dirugikan Ya aku cuma pengen keadilan bisa berdiri Hukum bisa ditegakkan Apalagi aku public figure biar bisa memberikan contoh ke orang-orang Bahwa semua ada hukumnya Kekolusian kita akan menindaklanjuti Jadi aku pengen aja berjuang disitu Jadi orang-orang yang Jangan buat jahat, menipu, apapun itu Nggak bisa gampang main kabur aja Ada hukum loh di Indonesia ini Tapi kan kata Kak Jedar sempat Ayo dong datang CSB gitu Berarti Kak Jedar sendiri Yang Kak Jedar tahu apakah pihak CSB ini selalu menghindar Atau emang nggak bisa datang atau gimana? Sekarang make sense gini aja deh Kalau misalnya nggak salah takut nggak? Kalau nggak salah kan nggak usah takut Tapi kalau misalnya salah Ya pasti kan berusaha untuk gumpet Itu aja make sense gini aja Eh berarti CSB nggak pernah datang Kak? Ya Kak Jedar tahu kan dia pernah datang Nggak pernah sama sekali kan Jadi ya gimana dong? Aku juga bingung Yang tahu keberadaan dia pasti hanya pengacaranya Jadi lewat pengacaranya lah Bisa memanggil tersangka CSB Supaya bisa datang ke sini Kak kalau kebuatan dari kacarnya Yang di PNJ Selatan Yang kebanyakan melanggung Yang di mana-mana kan besok utusannya? Yang di mana kata Kak? Ya mudah-mudahan Keadilan bisa membuka matanya ya Apalagi sekarang kan Statusnya CSB sudah naik ke tersangka Berarti kan Ibaratnya kalau aku menjelekan Dia merasa aku menjelekan nama dia Aku menyebut dia sebagai penipu Tapi kan ini sekarang sudah terbukti Dia sudah naik Terusnya jadi tersangka Ya mudah-mudahan Dari situ Bisa kelihatan bahwa aku Di sini sebagai korban Hanya menjelaskan Bahwa diri aku mengalami Penipuan gitu Itu aja sih Rencanakan hadir Banyak keputusan? Aku belum bicara ini Itu sesama Di pengacara dan suami Jadi kita Ada persiapannya Siapannya? Ya berdoa Berarti enggak ada bawa bukti lain gitu ya Bukti terbaru atau apa gitu Biasanya sudah disiapkan Di pengacara Soalnya semua data bukti Sudah aku serahkan Dekan ya sebelumnya Sejak sejak sejati ini Ya aku hanya bisa berdoa lah Pokoknya aku pasrah Aku Cuma Apa ya Seorang ibu-ibu korban Penipuan yang Pengen memperjuangkan Haknya itu aja Tapi percaya diri Enggak semikinkan kan Dengan CSP tersangka Di kuatannya CSP kepada kau kan? Ya aku mah korban disini Yang ngerasa tidak bersalah Aku disini ditipu Aku cuma pengen Mengembarkan hak-hak aku aja Itu aja Aku memang gak ada niat Pengen Pengen melakuin apa-apa di luar itu Hanya pengen Supaya harapan aku Itu bisa dikembalikan Itu karena Itu jerip ayah aku Keringat aku Kerja dari pagi Sampai pagi lagi Itu Tadi harapannya besok Besok-besok akan menang ya Kayak Bagi dari